Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. Nadia Curhat Galau, Rizky DA disebut belum move on dari Lesti. Dilansir dari jago dangdut, belakangan ini pasangan pengantin baru Rizky DA dan sang istri Nadia Mustika Rahayu kembali menjadi serotan publik. Setelah sang istri kepergok membuat curhatan di instastory Instagram miliknya. Dalam unggahan itu, Nadia pun tampak menuliskan status galau. Hal ini pun sampai menjadi tanda tanya mengenai kabar rumah tangga keduanya. Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu, dari Tuhan yang menciptakan wujudmu. Dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu, kata Nadia. Curhatan istri dari saudara kembar Rido DA ini pun tampak diunggah ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram. Bahkan unggahan dari Nadia pun ternyata mendapat respon kurang menyenangkan dari netizen. Banyak yang mengaitkan status galau Nadia dengan Lesti Kejora, mantan kekasih Rizky DA. Suaminya belum move on, mungkin dari mantannya Lesti Kejora, komentar warganet. Kalau memang rumah tangga bahagia, setidaknya jika diusik tetangga atau netizen itu biarlah. Kuncinya jangan dihiraukan, eh malah baper. Gua ajar rumah tangga banyak yang bacotin, ya diembailah, kata yang lainnya. Mungkin karena yang ditinggalkan lebih viral dibanding yang nikah, tandas yang lainnya. Rizky, Syahfaruddin dan istrinya yang bernama Nadia Mustiqarahayu jarang tampil bersama. Hal ini memunculkan dugaan bahwa rumah tangga pasangan muda yang menikah pada 17 Juli 2020 tersebut sedang renggak. Apalagi Rizky diketahui akrab dengan sejumlah wanita cantik. Rizky pun ditanya tentang rumah tangganya dengan Nadia saat berkunjung ke rumah Iisdahlia. Penyanyi Jebolande Akademi tersebut juga terkesan kurang bersemangat membahas soal pernikahannya dengan Nadia. Namun Rizky mengungkapkan bahwa Nadia sudah sesuai dengan ekspektasinya. Terima kasih telah menonton!